Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan ibadah, terlebih pada malam Nisfu Syakban. Hal tersebut disampaikan Sani pada Selasa 7 Maret 2023 saat menghadiri kegiatan Haflah Akhir Usana Pondok Pesantren Buk Darul Quran di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Mersam, Batanghari. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV Inspirasi Kito. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani disambut hangat ketika berkunjung ke Pondok Pesantren Buk Darul Quran di Desa Bukit Harapan, Kejamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Selasa 7 Maret 2023. Kunjungan Sani tersebut dalam rangka menghadiri undangan acara Haflah Akhir Usana, yang artinya adalah perayaan akhir tahun santri yang telah selesai menjalani pendidikan. Haflah Akhir Usana juga menjadi pertanda telah berakhirnya tahun ajaran. Dalam sambutannya, Sani mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan ibadah, terlebih pada malam Nisbu Syaban yang merupakan malam yang dimuliakan Allah SWT dan Rasulullah. Untuk melaksakan sesuatu, nunggu malam cuma, karena dia keyakinan bahwa malam cuma adalah bagian yang dikatakan Lisharopiz Zaman. Saya ulangi, yang tidak baik adalah malam-malam yang Allah muliakan tetap dia pergunakan, justru kadang-kadang dipergunakan untuk waktu-waktu untuk perbuatan-perbuatan yang sia-sia bahkan yang terjelah. Lebih lanjut, Sani menyampaikan, Pondok Pesantren merupakan tempat terbaik untuk memberikan pemahaman keagamaan serta mendidik ahlak seseorang anak yang dapat memahami hal apa saja yang mendapatkan kemuliaan Allah SWT, memberikan manfaat bagi orang lain dan dapat membawa orang tua para santriwan santriwati untuk menuju surga. Pada kesempatan tersebut, Sani memberikan bantuan untuk membantu pembangunan Pondok Pesantren. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan.